Halo assalamualaikum ketemu lagi di dapur cinca hari ini aku bikin cemilan ini dari makanan sisa tadi pagi sarapan spaghetti carbonara jadi spaghetti ini gak habis sampe siang terus aku olah lagi sayang ya kalo dibuang ini enak banget penasaran bagaimana cara membuatnya yuk saksikan sampe selesai nah ini dia satu piring spaghetti carbonara ini sisa sarapan tadi pagi jadi kalo teman-teman pengen tau resep spaghetti carbonara nya ini ada di video sebelumnya ya lalu kemudian kita punya satu batang wortel lalu lima buah telur maaf yang keliatan cuman empat kita butuhnya lima ya kemudian setengah buah bawang bombay nah ini wortel dan bawang bombaynya sudah aku potong dadu kemudian kita bisa pecahkan empat butir telur aku coba pakai satu tangan mecahinya tapi ternyata gagal yaudahlah ya pakai dua tangan juga gak apa-apa yang penting telurnya bisa pecah dan yang penting rasanya enak lalu kita kocok lepas ya kita kasih garam sedikit sedikit aja lalu kita bisa masukkan wortel dan bawang bombaynya nah ini kita aduk lagi kemudian kita bisa masukkan spagetinya kita aduk ya sampai rata nah lalu kita siapkan loyang terserah ya mau pakai loyang kotak atau loyang yang bulat ini kebetulan aku lagi malas ambil yang kotak ada di lemari jadi pakai seadanya aja yang ada di rak piring ini adanya yang bulat udah kita langsung ratakan ini sampai spagetinya kerendam sama telur ya nah sekarang kita kukus ini kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 15 menit nah ini kayaknya udah mateng ya ini udah mateng udah padet telurnya kita bisa angkat dan dinginkan ini sudah kita keluarkan dari loyang dan lalu kita potong-potong ini sudah dingin ya kita bisa potong kalau masih panas nanti hancur kita bisa siapkan minyak untuk menggoreng sambil menunggu minyaknya panas kita bisa kocok lepas 1 butir telur lalu kita bisa masukkan potongan misoainya ini ke dalam telur ya ini kita guling-gulingkan sampai merata lalu kita goreng satu persatu sampai kecoklatan jadi kalau kalian punya makanan sisa kayak mie goreng atau indomie atau bihun goreng atau bisa juga makaroni jadi bisa dibuat ya seperti ini jadi cembilan ini enak banget nah ini dia udah mateng ya kita bisa angkat dan kita sajikan ini aku gorengnya sore-sore ya jadi ini bikin cembilan buat sore jadi tadi sisa sarapan tadi pagi bisa dimasak lagi untuk sore nah ini dia cembilan kita sore ini ini enak banget wangi dan gurih dan bikin kenyang oke semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa aku selalu minta dukungannya dengan like, komen, dan subscribe ya terima kasih selamat mencoba assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba